Halo kawan konten akademi Kelas pertama ini kita akan membahas tentang digital marketing Covid-19 membuat digitalisasi semakin cepat Perusahaan harus mengubah cara pemasaran mereka Yang tadinya secara offline Kini harus shifting menjadi offline dan online marketing Betul sekali, bagaimana caranya perusahaan meningkatkan omset perusahaan mereka dengan digital marketing? Bersama saya Coach Indra Tamrin Dan saya Anantas Jakarya Kita akan belajar mengenai cara meningkatkan omset dengan digital marketing Apa itu digital marketing? Secara sederhana, digital marketing adalah suatu strategi Pemasaran produk atau layanan yang menggunakan media digital Seperti website, email, media sosial, mesin pencari, dan aplikasi mobile Untuk mencapai tujuan bisnis tertentu Digital marketing bertujuan untuk memperluas jangkauan Meningkatkan brand awareness Memperoleh prospek baru Dan meningkatkan konversi dan penjualan Mengapa perusahaan harus bergerak di digital atau istilahnya go digital? Ada 5 alasan perusahaan saat ini harus go digital Satu, lebih efektif dalam menjangkau target audience Dengan semakin banyaknya orang menggunakan internet dan media sosial Maka perusahaan yang go digital dapat menjangkau target audience dengan lebih efektif Kedua, menyediakan aksibilitas yang lebih baik Dengan go digital, perusahaan dapat menyediakan aksibilitas yang lebih baik Kepada pelanggan untuk membeli produk dan layanan mereka Hal ini dapat dilakukan dengan membuat website atau platform e-commerce Yang dapat diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja Ketiga, lebih hemat Go digital dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasional Seperti biaya sewa tempat usaha Biaya promosi melalui media tradisional Dan biaya distribusi Biaya yang dihemat dapat dialihkan ke dalam pengembangan produk atau layanan Dan kampanye digital marketing Keempat, menjadi lebih inovatif Dalam era digital, perusahaan harus berinovasi untuk dapat bersaing dengan pesaing mereka Dengan go digital, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan kreatif Menggunakan teknologi terbaru dan alat analisis untuk meningkatkan kinerja pemasaran mereka Kelima, memperluas jangkauan pasar Dengan go digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar mereka Tidak hanya pada level lokal, tetapi juga nasional dan bahkan internasional Perusahaan dapat menjangkau pelanggan di berbagai wilayah dengan lebih mudah dan efektif Tanpa harus membangun cabang atau kantor di tempat yang berbeda Ketiga, bagaimana tren digital marketing saat ini? Pertama, digital marketing terus berkembang pesat dan semakin penting dalam strategi pemasaran perusahaan Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile oleh konsumen Untuk melakukan pembelian dan interaksi dengan merek Kedua, penggunaan teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning Semakin sering digunakan dalam digital marketing Untuk membantu perusahaan memahami perilaku konsumen Meningkatkan personalisasi dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran Ketiga, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi cara perusahaan melakukan pemasaran Banyak perusahaan telah beralih ke digital marketing Dan meningkatkan penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk mencapai konsumen mereka Keempat, persaingan di dunia digital semakin sengit Perusahaan harus dan menawarkan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen mereka untuk memenangkan persaingan Kelima, isu privasi dan keamanan semakin menjadi perhatian di digital marketing Perusahaan harus memperhatikan privasi data konsumen dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar industri yang berkaitan Secara keseluruhan, digital marketing terus berkembang dan menjadi semakin penting bagi perusahaan untuk mencapai konsumen mereka Perusahaan harus terus berinovasi dan memperhatikan perkembangan teknologi serta memperhatikan isu privasi dan keamanan Keempat, bagaimana cara perusahaan meningkatkan omset melalui digital marketing Secara umum, ada dua pilihan cara perusahaan meningkatkan omset melalui digital marketing secara organik dan berbayar Cara organik seperti optimasi website melalui CEO, sosial media organik, email marketing, dan WhatsApp marketing Kedua, cara berbayar dengan beriklan melalui Google Ads, Meta Ads seperti Facebook, Instagram, dan TikTok Ads Kita sudah belajar tentang cara meningkatkan omset dengan digital marketing Bagi kawan kontan akademi yang ingin belajar lebih dalam mengenai digital marketing Kontan akademi memiliki kelas-kelas workshop dan webinar bertema digital marketing yang menarik untuk diikuti Bisa di cek di website www.kontanakademi.com Untuk info lebih lanjut, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini Sampai jumpa di kelas kontan akademi selanjutnya Sampai jumpa di kelas